Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Terbahan, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Pernah dari kalian mendengar legenda batu nisan berdarah? Nah, kali ini saya akan membagikan sedikit cerita dibalik batu nisan yang berdarah Cari posisi rebahan senyaman mungkin dan selamat menonton Kisah cinta yang melegenda selalu menarik untuk dibahas Bahkan setiap daerah atau negara memiliki legendanya masing-masing Di Indonesia, tepatnya di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Ada salah satu legenda cinta dibalik nisan berdarah yang cukup populer Kisah ini bermula ketika seorang pemuda bernama Mansur Menjadi pembantu di keluarga saudagar kaya raya Pribadi Mansur merupakan sosok pribadi yang baik, cucur, dan bekerja keras Karena kepribadiannya itu, Fatimah sang anak saudagar menyukai Mansur Mereka pun menjalin hubungan asmara secara diam-diam Sebab orang tuanya pasti tidak akan merestui hubungan mereka Karena status ekonomi yang terpaut jauh Namun kendati dilakukan secara diam-diam pada akhirnya ketahuan juga Dan akibatnya Mansur pun dipindahkan tempat kerjanya Keseberang sungai jauh dari Fatimah Setelah itu, tanpa sepengetahuan Mansur Fatimah dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang pemuda kaya raya bernama Mukhtar Hingga tibalah di hari pernikahan Fatimah dan Mukhtar Dan Mansur pun tidak juga mengetahuinya Namun di hari pernikahan itu, sebuah kebakaran hebat terjadi di rumah Fatimah Karena ketakutan, Mukhtar malah lari menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak menolong Fatimah Dari kejauhan, Mansur yang melihat kebakaran api dari rumah Fatimah tanpa pikir panjang Langsung menyeberangi sungai dan berlari menembus kobaran api untuk menyelamatkan Fatimah Mansur pun berhasil menyelamatkan Fatimah yang pinsan Dan badan Mansur juga penuh dengan luka bakar Namun dalam waktu yang bersamaan, Mukhtar kembali muncul dan langsung merebut Fatimah dari tangan Mansur Itulah kali pertama Mansur mengetahui kalau Fatimah sudah dinikahi orang lain Tentu saja Mansur sangat terpukul dan sedih hingga dia jatuh pingsan Kemudian orang tua Fatimah menyuruh seorang tabib untuk merawat dan membawa pulang Mansur ke tempat tinggalnya Dalam sakit yang teramat dalam, berkali-kali dia menyebut nama Fatimah Hingga akhirnya Mansur mengepuskan nafas terakhirnya Jenazahnya dimakamkan tidak jauh dari gubuk kecil tempat ia tinggal Setelah beberapa hari, Fatimah pun mendengar kabar kematian Mansur Bersamaan dengan itu juga, Fatimah akhirnya tahu kalau Mansurlah yang menyelamatkannya waktu terjadi kebakaran Selama ini, keluarga Fatimah sengaja merahasiakan agar Fatimah bisa tetap berhubungan dengan Mukhtar Di tengah kerimis dan perasaan yang dipenuhi duka, Fatimah mengunjungi kuburan Mansur Karena perasaan cinta yang masih begitu besar Fatimah berhalusinasi melihat sosok Mansur berdiri di dekat makam sambil merentangkan tangannya Fatimah pun berlari ke arah sosok bayangan itu dan ingin memeluknya Namun, Fatimah malah terjatuh dan menimpa pagar kayu tajam yang mengelilingi makam Mansur Sehingga Fatimah pun meninggal di atas nisan kuburan Mansur Nah, darah luka yang dialami Fatimah mengalir di atas nisan Mansur Yang kemudian menjadi asal-muasal mitos nisan berdarah Sekian dulu video kali ini Semoga video ini bisa menambah sedikit wawasan dan pengetahuan kalian Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan jangan lupa bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!